Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan Jadi kali ini adalah pembagian makan di sore hari Jadi buat teman-teman Bisa lihat Ini adalah pelet pembuatan kami Jadi peletnya Cukup remah Cukup bagus Jadi buat teman-teman Mungkin teman-teman punya DOC yang ukurannya kecil Ini juga bisa diberi makan ke DOC Ini adalah contoh pemberian pakan Pemberian pakan yang akan kami berikan ke DOC kami Jadi ini adalah DOC ayam gorila Yang mungkin teman-teman Ngimak kemarin Ini dia Jadi DOC nya Sudah mulai gede-gede Oke buat teman-teman Pemberian pakan juga Bisa diberikan ke DOC Karena butuh kenyangan dia Oke kita lihat Semuanya udah gak sabar Nyerang Kedepan saya akan mulai Beternak bebek Karena alhamdulillah Bebek ini pasarnya sangat luar biasa Jadi buat teman-teman Yang sekarang Masih budidaya ayam Dan belum bisa investasi kemana-mana Apalagi belum bisa buat Menekan kos pakan Dan belum bisa buat pakan sendiri Cepat budidaya BSF Karena dengan budidaya BSF Nanti teman-teman bisa investasi ke yang lain-lain Jadi bisa dilihat Semuanya udah gak sabar Untuk makan sore Ini dia Pemberian pakan sore kita Bahkan angsa-angsanya pun dah Gak sabar untuk makan sore Jadi rutinitas setiap sore kami adalah seperti ini Pemberian pakan hinduan Tandang pembesaran Sebagian masih kosong Karena baru bongkar Imlek Harganya cukup mahal Jadi walaupun Imlek Ayamnya kecil-kecil Tetap dibeli Dengan harga yang cukup tinggi Jadi saya sering mengatakan Buat teman-teman Menciptakan Gaji Setiap minggu Setiap bulan Bahkan setiap di hari-hari besar Itu gak mustahil Untuk menjadi satu orang peternak ayam Misalnya contoh Di Imlek Gongsi Pakcai Pada saat ini Ayam kampung Pasarannya luar biasa Karena Banyak Komunitas Dari etnis Tionghoa Atau yang sering kita sebut Keluarga Cina Itu membeli ayam-ayam Dengan harga yang mahal Karena mereka Untuk ibadah Dan yang lain hal Saya juga kurang tahu Tapi di Imlek itu Ayam kampung selalu Kekurangan Dan harganya Cukup tinggi Baru di bulan-bulan lain Itu di bulan puasa Jadi buat teman-teman Yang pengen Lebaran Ngantong iwang banyak Sekarang waktunya Karena Dimulai dari sekarang Biasanya panennya Di bulan puasa Jadi semua ayam Kita kasih makan Sore Setelah itu Kita ambil Telur-telurnya Jadi ini adalah Beberapa indukan Yang kami miliki Kurang lebih ada Saya pun lupa Berapa ekor Tapi Alhamdulillah Telurnya itu Biasanya Di antara 50 Sampai 60 butir Kadang Sampai 70 butir Per hari Itu yang kami tetaskan Ini bebeknya Kurang kuas dia Padahal sudah dikasih makan Masih Makanan ayam juga Yang mau dikejarnya Sudah biar nanti Belakangan aja Jadi proses Pemberian pakannya Seperti ini Setiap hari Untuk menjadi Seorang peternak Itu sebetulnya Gak terlalu susah Karena Cukup Kita mulai belajar Dengan baik Dan benar Merawat ayam-ayam Maka ke depan Ayam-ayam itu Tidak akan menghianati kita Kalau kita punya teman Kita mungkin bisa dihianati Tapi kalau kita punya ayam Kita rawat mereka dengan baik Insya Allah Mereka akan menghasilkan Hasil yang terbaik Jadi Buat teman-teman bisa lihat Itu di sebelah sana Telurnya Di sebelah sana juga Telurnya Kenapa gak dikasih Empat luk ngeram Karena kalau dikasih Tempat luk ngeram Mereka nanti mengeram Jadi Nanti sore kita Ambil dan kutip Telur-telurnya Ini dia Anaan dari Gorila Ini dia Nah ini adalah Itu Indunya Ini dari Gorila Dan ini adalah Calon untuk Pejantannya Jadi Pejantannya Baru berapa bulan Sudah Hampir seperti Bapaknya Dan ini Betina Gorila juga Sudah mulai kelihatan Badannya mulai besar Karena kalau Gorila ini Dia memang Pakannya harus di Rem-rem Oke Tadi mereka lahap Ini telurnya Jadi telurnya itu Telur hasil dari Silangan Gorila Dan Ayam Kampung Seperti ini Dan Di sebelah sini Saya juga punya Cemani Mungkin teman-teman Bisa lihat Hitam Jadi Cemani Disilangkan dengan Ayam Kampung Sebagian Banyak bangkok Disilangkan dengan Ayam Kampung Jadi Inilah update Saya sore ini Tentang pemberian pakan Jadi Buat teman-teman Yang belum bisa Menghemat Kos pakan Segera Budidaya BSF Jika tindak Anda tidak bisa Investasi apapun Alhamdulillah Ini adalah Kambing Investasi Dari hasil Budidaya BSF Dan Ayam Kampung Jadi Kita akan terus Investasi ke Hal-hal yang lainnya Kenapa? Karena saya bisa Save lebih banyak Alhamdulillah Kambing saya Sudah mencapai 40 Kedepan akan sampai Ke 200 ekor Karena saya mulai Belajar Melihat pasar Kambing Apalagi di Sumatera Utara Itu ada Paguyuban Atau Sarana Untuk Mengeksplore Kedepannya Daging Kambing Ke Malaysia Jadi Saya sudah Mulai Belajar Breeding Untuk Di Kambing Jadi Buat teman-teman Saya sarankan Budidaya BSF Sekarang Oke Terima kasih Jangan lupa untuk Like dan Subscribe Assalamualaikum Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih